Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indah Tanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Nehemiah, Tukang Bangunan Allah Ayat Tafalan, Nehemiah Pasal 2, Ayat 8 Tangan Allahku yang murah melindungi aku. Pekabaran pelajaran ini, Tuhan memberi saya rahmat dan kemampuan untuk melakukan kehendaknya. Mengapa pendeta selalu meminta uang? Tanya Jessica. Karena keluarga gereja kita bertambah banyak dan kita memerlukan gereja yang baru, jawab Ayah. Dan itu memerlukan uang serta kesediaan banyak orang untuk membantu membangunnya. Ayah menjelaskan. Ini mengingatkan Ayah tentang Nehemiah yang membangun kembali tembok Yerusalem. Aku sangat senang melihatmu lagi. Nehemiah berseru sambil memenuk saudaranya Hanani. Hanani baru tiba bersama yang lain dari Yehuda. Apa kabarmu? Bagaimanakah dengan orang-orang Yehuda lainnya yang lolos kembali ke Yerusalem? Senyuman memudar dari wajah Hanani. Tidak bagus. Ia berkata dengan sedih. Tembok yang mengelilingi Yerusalem telah hancur. Pintu-pintu gerbang hangus terbakar. Musuh bisa masuk begitu saja dan menyerang umat Allah. Nehemiah tertunduk. Air mata menetes di pipinya. Sedih memikirkan kota Yerusalem yang telah menjadi puing dan dihancurkan. Beberapa hari berikutnya, Nehemiah berduka cita. Ia berpuasa dan berdoa. Oh Tuhan, ia memohon. Dengarkanlah doaku. Aku akan meminta bantuan besar pada Raja. Bukakanlah pintu hatinya. Agar terbuka untukku. Suatu sore, Nehemiah pergi bekerja sebagaimana biasanya. Ia membawa minuman kepada Raja di meja makan. Raja memandangnya. Mengapa engkau tampak sedih malam ini? Ia bertanya. Hiduplah Raja untuk selamanya. Nehemiah berujak. Aku sedih karena telah mendengar kabar buruk. Kota tempat nenek moyangku dikubur hancur berantakan. Temboknya runtuh. Bagaimanakah aku bisa menolongmu? Raja bertanya dengan ramah. Nehemiah mengucapkan doa dalam hati dengan cepat. Kemudian ia menjawab sang Raja. Kumohon utuslah aku ke Yehuda untuk membangun kembali kota di mana nenek moyangku dikubur. Berapa lamakah engkau akan pergi? Raja bertanya. Dan Nehemiah mengetahui kalau Raja akan mengizinkan dia pergi. Nehemiah menarik napas panjang. Ia mempunyai permintaan lagi. Oh Raja, berikanlah aku surat untuk kepala kehutananmu. Katakan kepadanya untuk memberiku kayu agar aku dapat membangun kembali gerbang kota dan tembok dan sebuah rumah untukku sendiri. Raja menulis surat untuk Nehemiah dan ia memerintahkan tentara berkuda pergi bersama Nehemiah. Mereka akan melindunginya pada perjalanan panjang menuju Yerusalem. Akhirnya, Nehemiah tiba di Yerusalem. Setelah tinggal di sana tiga hari, ia mengendarai keledainya berkeliling untuk melihat kerusakannya. Ia mendapat dirinya bahkan tidak bisa melewati beberapa gerbang menuju kota tertutup oleh batu besar yang tadinya menjadi bagian dari tembok. Kemudian, Nehemiah berbicara kepada para pemimpin kota. Ia menceritakan tentang Raja. Bagaimana Allah telah membantunya sejauh ini? Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Ia berseru. Maka orang-orang mulai bekerja dan mereka bekerja keras. Tetapi musuh-musuh mereka tidak ingin umat Allah membangun tembok pelindung mereka kembali. Para musuh bersekongkol. Mereka berencana menyerang dan membunuh orang-orang Yahudi. Tetapi, orang-orang Yahudi mengetahui rencana itu. Mereka berdoa dan meminta Allah melindungi mereka. Kemudian, Nehemiah menyuruh mereka mengambil pedang dan berisai mereka dan berkurut berserta panah. Mereka akan melakukan senjata sambil bekerja. Jangan takut terhadap musuh. Ingat Tuhan. Nehemiah memberi semangat. Beberapa kali musuh mencoba menghentikan pekerjaan membangun. Tetapi, Nehemiah berdoa terus-menerus. Allah memberinya kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang dilakukan. pekerjaan berlanjut dan tembok selesai hanya dalam 52 hari. Allah memberkati proyek ini dalam banyak cara. Ia memberikan keberanian pada Nehemiah untuk meminta bantuan Raja. Ia memberikan kekuatan kepada para pekerja untuk melaksanakan pembangunan. meskipun mereka dikelilingi musuh, mereka terus bekerja. Allah sungguh-sungguh menuntun Nehemiah dan para penolongnya untuk melakukan kehendaknya. Nah, anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.